Air adalah kebutuhan primer kita. Kalau nggak ada air, kita nggak bisa bertahan hidup. Air yang biasa kita minum mengandung mineral-mineral. Contohnya, kalsium, magnesium, potasium, fluoride, kloride, dan lain-lain. Apa yang terjadi kalau kita minum air yang sangat murni atau biasa disebut dengan ultra pure water? Untuk menjelaskan hal ini, kita memerlukan dua konsep. Yang pertama, osmosis. Yaitu pergerakan molekul dari yang konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui suatu membran untuk menyamakan konsentrasi. Yang kedua, ada disebut dengan ultra pure water, disingkat UPW, yaitu merupakan molekul H2O murni tanpa ada ion-ion atau mineral lain. Air yang biasa kita minum mengandung mineral-mineral. Mineral ini penting buat tubuh kita. Nah, kalau di ultra pure water, mineral-mineral ini nggak ada. Jadi, konsentrasi mineral di ultra pure water lebih rendah daripada konsentrasi mineral di dalam tubuh kita. Maka, mineral ini akan mengalami reverse osmosis, di mana ultra pure water menarik mineral dari tubuh kita. Jadi, kalau lihat dari sisi ini, meminum ultra pure water itu nggak aman. Ada opini lain tentang ultra pure water. Mineral-mineral yang esensial buat tubuh kita itu banyakkan kita dapetin dari makanan, bukan dari air. Jadi, harusnya minum ultra pure water, nggak apa-apa. Lagian, pas kita minum air itu, akan bercampur dengan enzim, bercampur dengan asam lambung. Sehingga pasti udah nggak pure lagi. Anyway, meminum ultra pure water tetap nggak dianjurkan. Kalau menurut saya sendiri, minum sekali pasti nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, reverse osmosis akan menghancurkan tubuh kita. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot. And see you next time.